Market di jalan lingkar timur kota Prabu Muli dirampok oleh kawanan perampok bersenpe. Pelaku menyengkap dan mengikat dua orang penjaga minimarket. Dari kejadian ini, total kerugian yang dialami mencapai 60 juta rupiah. Aksi perampokan bersenjata api terjadi di kota Prabu Muli. Kali ini, toko modern di jalan lingkar timur kelurahan Gunung Ibul, Kecampatan Prabu Muli Timur menjadi sasaran perampok. Dari informasi berhasil diimpun perampokan terjadi saat minimarket hendak tutup atau sekitar pukul 22 malam. Berdasarkan pengakuan petugas minimarket, aksi perampokan terjadi sangat cepat, di mana para pelaku masuk ke dalam minimarket, lalu langsung menyandera dan mengikat dia dan rekannya. Kanit Pidumpores Prabu Muli Aibda Suripto mengatakan, setelah menyandera petugas minimarket, para pelaku mengambil sejumlah uang sebesar 60 juta rupiah dan beberapa slop rokok. Kalau semalam itu, kalau duit di perampokan itu ada sekitar 60 juta. Belum yang barang ya, rupiah mungkin ada yang lain, lagi di IPTaris tadi. Kalau pengakuan semalam itu diikat di ruangan tempat nyimpan perampokan itu lah, diikat tangan. Tangan, cuma tangan gak? Tangan. Kaki dah. Dua-duanya diikat. Kan yang penyagonya itu semalam itu ada cowok, ada cewek. Mengetahui kejadian tersebut, Pores Prabu Muli langsung menurunkan petugas untuk melakukan olat TKP. Kini polisi masih mendalami keterangan para korban.